Mari mendengarkan kelanjutan novel Insyaallah suamimu jodohku karya Arwen CTB bagian 20 malam pengantin Selamat mendengarkan Asmi mencoba berdamai dengan kenyataan dia tidak boleh terlalu stres Sampai-sampai perutnya keram Setelah berusaha mengatur nafas, Asmi merasakan keadaannya cukup membaik Dia berbaring sambil menetap langit-langit memikirkan apa yang seharian ini dia alami Satu hari yang luar biasa Dia meraih ponsel dan berusaha mengetikan sesuatu Mungkin status yang panjang dan meluapkan semua yang dia rasakan Masalahnya, Asmi sendiri sedang bingung dengan perasaannya Apakah dia sedih, bahagia atau apa? Dah lah, gini aja Pada akhirnya, Asmi hanya mengunggah sebuah foto jari manisnya yang dilingkari cincin Lalu memberikan caption Alhamdulillah sebagai tanda syukur Asmi bangun dari tempat tidurnya Dia menuju ke dapur mini di belakang Lalu menyeduh kopi Sebelum akhirnya, dia duduk di sofa menikmati kopinya Waktu menunjukkan pukul 1 lewat tengah malam Ketika pintu kabinnya diketuk Asmi sudah berada di bawah selimut Asmi, aku masuk ya Suara itu sukses membuat Asmi kembali merasakan kecemasan Ternyata benar Tama yang datang ke kabinnya Apa yang dirinya lakukan sekarang? Kamu belum tidur? Tanya Tama Saat mendapati Asmi duduk di tempat tidurnya Dia sudah mengenakan gaun tidur yang berkilau dan lembut Belum, Pak Kenapa kamu capek? Hmm, iya Apa dengan beralasan capek Asmi bisa lari dari kewajibannya? Apakah Tama akan setuju Jika Asmi menolak memberikan mahkota keperawanannya sekarang? Asmi sungguh merasa takut Duduk sini Berintah Tama Sambil menunjuk meja rias mungil di depan kamar mandi Hmm, baik Asmi menurut Dia duduk di hadapan cermin rias Kini dia dan Tama Bisa saling melihat Dari pantulan wajah mereka berdua Tiba-tiba Tama menatap wajah Asmi di cermin Sambil sedikit membungkuk Dia tersenyum Kagum Tama mengendus sesuatu Dan senyum di wajahnya langsung budar Bahkan sempat membuat Asmi ketakutan Kamu pakai parfum? Tanya Tama sambil mengangkat pergelangan tangan Asmi Dekat hidungnya Ia pak Tadi dapat dari kado itu Jawab Asmi ceria Kado dari? Selidik Tama penasaran Dari Kak Aida Tama memejamkan matanya Sambil mendongak Dia kesal bukan main Bisa-bisanya di malam pengantinya Yang seharusnya indah Malah terjadi hal Di luar dugaan Bilas tanganmu Asmi Perintah Tama tegas Aku tidak ingin mencium aroma itu disini Jangan gunakan lagi ya Iya pak Asmi buru-buru ke kamar mandi Untuk membilas tangannya Yang terkena parfum tadi Ketika mencoba Dia sengaja menuangkan sabun berkali-kali Agar wangi parfum itu Hilang atau terganti Sementara itu Tama duduk di atas tempat tidur Dia melirik kotak kado yang ditaruh Asmi Di bawah meja rias Tertulis nama Aida memang Bisa-bisanya Aida melakukan itu Tama hafal betul Apa wangi parfum Di pergelangan tangan Asmi barusan Itu adalah wangi Parfum YSL Libre Kesukaan Aida Tama tidak memenji itu Namun Dengan memberikan parfum Yang sama kepada Asmi Aida seolah sengaja Merusak kebersamaan Tama Dengan Asmi Yaitu dengan mengingatkan Tama Akan dirinya Melalui parfum Sudah pak Asmi heran Mengapa Tama tidak menyukai Wangi parfum itu Padahal itu adalah parfum Yang kelihatannya mahal Dan sangat bagus Ya sudah Sekarang kamu duduk Di depan cermin Asmi Aku suka memandangimu Hmm Iya Tiba-tiba saja Asmi merasa takut lagi Bagaimana kalau Tama memaksanya Tama telah berdiri Di samping Asmi Dia dapat merasakan Kalau Asmi begitu Tegang dan grogi Bahkan Wajahnya terlihat pucat Jangan pernah pakai lagi Pembangunan itu Saat bersamaku Kamu mengerti Asmi Kenapa pak Karena aku tidak suka Kamu boleh membuangnya Nanti kita beli parfum lain Kalau kamu mau Hmm Iya Enak saja dibuang Selain karena suka Akan hatiah itu Asmi juga tidak mau Membuangnya Karena itu sebuah pemberian Masa iya Kado di hari pernikahan Malah dibuang Apa kata Aida nanti Kalau tahu Wadiahnya dibuang Jangan takut Asmi Aku tidak akan memaksamu Melakukan itu Hmm Iya Asmi terdiam beberapa saat Sebelum akhirnya Dia sadar Dia telah mengingatkan Kata-kata tamah barusan Eh Gimana pak Aku tahu Kamu masih takut Jadi Aku tidak akan memaksa Hah Benarkah pak Asmi Masih tidak percaya juga Benar Kamu bisa percaya padaku Jadi Sebenarnya Apa tujuan bapak Menikahiku Bukan untuk memuaskan Eko bapak sendiri Sudah ku bilang Semua ini demi kamu Asmi Tujuanku adalah Untuk menolongmu Ini bukan tentang diriku sendiri Tama melepaskan Cepitan di rambut Asmi Menggerai rambutnya Ke belakang Lalu pria itu Mengambil sisir Di atas meja Dan mulai Mengisir perlahan Rambut Asmi Tidak salah Tidak salah kalau kamu berpikir Ini semua demi memuaskan aku Mungkin aku akan mendapatkannya Darimu suatu hari nanti Tapi bukan itu tujuan utamaku Aku ingin menyelamatkanmu Asmi Pak Kalau mau menolongku kan Tidak harus dengan pernikahan Misalnya Bapak ambil aku sebagai anak Juga bisa kan Tanya Asmi heran Bisa Iya itu bisa Asmi Tapi akan ada banyak hal Yang tidak boleh dilakukan Seperti ini Boro-boro aku bisa Mengisi rambutmu begini Bisa berada satu kamar denganmu Ngobrol sedekat ini Semua ini hanya bisa terjadi Kalau aku menikah ini Asmi terdiam Apa yang dikatakan Tama Ada benarnya juga Mungkin memang benar Tujuannya adalah Untuk menolong Asmi Dia jadi merasa beruntung Bahwa Tama tidak memaksa Asmi Untuk melayaninya Tidak masalah Kalau kita tidak punya malam pengantin Asmi Aku sadar kita menikah Bukan karena saling mencintai Asmi menganggup Meskipun apa yang baru saja dia dengar Terasa kurang benar Bahkan seperti ada yang terasa sakit Ketika Tama mengatakan Mereka tidak saling mencintai Jangan khawatir Kamu tidurlah di tempat tidur Aku akan tidur di sofa Meskipun tidak tidur bareng Kita harus tetap tidur satu kamar Supaya orang tidak curiga Dan kita terlihat Sebagai pengantin yang wajar Ketika Tama hendak meninggalkan Asmi Untuk tidur di sofa Asmi mencegahnya Gadis itu meraih pergelangan tangan Tama Tunggu pak Asmi mendongak Menatap wajah orang yang telah menikahinya itu Berapa uang yang telah bapak berikan untuk Maman Tama tersenyum Tama tersenyum mendengar pertanyaan itu Berapapun uang yang kuberikan untuknya tidak penting Asmi Yang terpenting sekarang adalah Sekarang kamu ada disini Bersamaku Sekarang tidurlah sudah larut Selamat malam Asmi Tama membelai pelan rahang Asmi Lalu dengan santai Dia melangkah menuju sofa Dan berbaring di sana Asmi pun segera akan tidur Dirinya berbaring di ranjang Tidak berapa lama Tama benar-benar tertidur Sementara Asmi yang waspada tetap terjaga Dia memandang Tama dari tempatnya Salah satu tangannya berada di bawah kepala Otot lengannya terlihat sangat kokoh di samping wajah Tama kelihatan sangat tenang dalam tidur Asmi terus memandanginya Sampai perasaan itu datang Perasaan bersyukur Bahwa Tama memang sebaik yang Pak Haji katakan Dia mengakui itu Tama bukan orang yang egois Dia bahkan tidak memujuk Asmi untuk melayannya Ketika menjelang pagi Asmi belum juga bisa tidur Dia bangkit Menyeret selimutnya untuk menutupi tubuh Tama Betapa ajaibnya kebaikan hati pria itu Dia bahkan mau meminta maaf untuk kesalahan orang lain Asmi buru-buru kembali ke tempat tidurnya Dia mengambil selimut baru dari dalam lemari Lalu mencoba untuk tidur Entah bagi Tama Tetapi bagi Asmi Malam bangantinya adalah malam terindah Karena dia mendapatkan sesuatu dari Tama Sesuatu yang membuat hati Asmi menjadi damai Dan mungkin juga lebih kuat Bersambung Wah makin seru ceritanya ya Sobat Simak terus kelanjutannya Tinggalin komen yuk Dan follow social media Mimin Di Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok At ArwenCTB Sampai jumpa Halo Sobat Dengan ArwenCTB disini Autor yang menulis sekaligus membacakan cerita untuk kamu Semoga kamu suka ya dengan cerita yang aku bawakan Dan jangan lupa untuk subscribe channel Arwen Punya Cerita Dan follow social media di Facebook, Instagram, TikTok, at ArwenCTB Terima kasih